ini masih betul-betul saya nggak nggak-nggak ngambung ke video ini nah itu suka pedes, cuma ini saya pengen coba ini, saya pengen coba pedesnya beda sama film yang lain, sejak memang mencoba-mencoba, ya ada baik ya masuk jalur penyemprotan satu persatu, kaca mobil harap dibuka, kaca helm harap ditutup selamat sore teman-teman semua, ini update sore hari ini, di layar itu tertulis kenaikan yang cukup signifikan dari yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini data yang kami terima dari Kementerian Kesehatan, dari Jukir Pak Dokter Juri sekitar jam 16 pagi, kemarin 103, sekarang 152 ada tambahan 49 orang terkonfirmasi positif dari 49, cukup banyak tambahan di Surabaya, ada 33 kemudian untuk tambahan yang di Lamongan, ada 10 orang dan tambahan di Gesik, serta tambahan di Kabupaten Kediri bisa ditayangkan tambahannya, yang selain itu sesuai dengan sebaran yang kemarin saya akan menyampaikan detailnya, sehingga teman-teman bisa melihat Lamongan hari ini sudah masuk pada daerah terjangkit dan langsung 10 orang yang terkonfirmasi COVID-19 yang positif hari ini, Alhamdulillah ada 6 orang yang sudah terkonfirmasi negatif jadi dari yang positif, terkonfirmasi negatif berarti sembuh, hari ini ada 6 orang dari 6 orang yang sembuh 3 orang dari Magetan dan 3 orang dari Surabaya saya ingin menyampaikan kepada kita semua data meninggal seperti yang kemarin kewaspadaan, kehati-hatian, kesiap-siagaan kita terutama kita yang berada di Surabaya Surabaya ini kenaikannya hari ini sangat signifikan 33 orang terkonfirmasi positif ini artinya bahwa apa yang sudah menjadi anjuran pemerintah pertama tinggal di rumah dan hanya keluar rumah untuk sesuatu yang urgent 1. kaitan dengan logistik 2. kaitan dengan kesehatan 3. kaitan dengan perekonomian dan perdagangan kami juga minta teman-teman semua tetap menyerukan physical distancing cuci tangan dengan menggunakan sabun dan tolong juga disampaikan kita bisa terjemur di jam-jam 9-10 supaya ada imunitas tubuh yang kita bisa tambahkan dari vitamin D yang kita dapat dari sinarma nah ini sebetulnya kalau konsolidasi diantara ID dan para tenaga medik dan para medik di Jawa Timur semuanya bergerak maka sesungguhnya ada total dokter 14.438 kemudian total perawat 33.377 dan relawan mahasiswa tenaga kesehatan ada 1.862 tentu kita berharap bahwa seluruh armada SDM yang kita miliki semuanya bisa memaksimalkan layanan medik bagi mereka yang terkonfirmasi baik PGP maupun yang terkonfirmasi positif COVID-19 darjah 3 dan dari Kesehatan 1 dari Kabupaten Kediri 2 dari Lamangan 10 yang Lamangan ini kami sudah bisa melakukan tracing dimana 8 ini terkait dengan pelatihan haji yang kepanan kita ikuti dan 6 diantaranya adalah dari Petugas Kesehatan Haji Indonesia kemudian 2 adalah dari tim peminah haji Indonesia secara 2 yang dilamakan tadi yang di luar pelatihan itu 1 orang terindikasi ada komorbid penyakit penyerta TBC dan 1 lagi ternyata ada juga masih teman dari yang ikut pelatihan tadi dari 49 yang kita ketahui tadi 16 diantaranya adalah wanita 33 laki-laki kemudian juga dari 49 tadi kami dapatkan data juga bahwa 1 orang adalah dia melakukan isolasi di rumah kemudian 1 dengan orang tanpa kejala yang ini terkait dengan dulu yang sudah confirm kasus di Surabaya dan pasiennya meninggal yang ingin kami titipkan juga ke teman-teman pers mohon dari masyarakat yang keluarganya terindikasi BDB ataupun UTG berikan kesempatan kami untuk melakukan tracing karena ini bagian kita untuk melihat jaring-jaring yang terkait dengannya kemudian kita bisa melakukan upaya-upaya untuk pencegahan tapi memang mesti berhati-hati nanti takut ada tumpangan yang ngaku-ngaku tim tracing tapi ternyata juga punya niat yang tidak baik jadi mohon diseleksi betul tapi kalau betul orang anggota kami yang melakukan koordinasi tracing mohon bisa direspon atau bisa berikan jawaban-jawaban karena kami juga masih kesulitan untuk mendapatkan klaster-klaster yang menyangkut di Surabaya maupun juga yang ada di store sehingga kami belum bisa menemukan benang merahnya terkait dengan kasus yang malam terima kasih jadi teman-teman si teman-teman